Pintu Teater 1 telah dibuka Kisah dibuka dengan jatuhnya batu meteor di suatu tempat Di lain waktu terdapat seorang pemuda yang diserang berusaha melawan Pemuda yang hampir kalah akhirnya dibantu oleh seorang pendekar Melihat seorang pendekar pemuda tersebut begitu senangnya Ya itu hanyalah sebuah mimpi Pemuda yang dibangunkan kakaknya itu bernama Erdan Pagi itu dengan segera Erdan pergi untuk mempersentasikan novel karangannya Namun sayang pimpinan produksi menolaknya mentah-mentah Malamnya Erdan minum bersama dengan rekan seperjuangannya Ada Li Fei penulis terkenal dan ada juga An Xi Yang mendapat tugas mencari seorang yang berjiwa klasik untuk pemotretan Setelah cerita mereka pun menikmati malam itu Selesai acara Erdan yang galau duduk di sebuah taman bermain Tiba-tiba datang beberapa preman mengganggunya Melihat kalung berliontinkan batu Giyo mereka mencoba merampas Dan seketika batu itu jatuh hingga mengeluarkan cahaya Dengan kaget Erdan segera mengambilnya Namun justru membuat Erdan masuk ke dalam cahaya ruang dan waktu tersebut Hingga membawanya ke zaman dinasti Tang Diketahui dinasti Tang hidup 1400 tahun yang lalu Oke kini Erdan berada di masa itu Tak percaya akan keadaan Erdan tak sengaja bertemu dengan seseorang Yang mirip dengan temannya Li Fei yang bernama Li Taibai Li Taibai diketahui adalah penyair terkenal pada zaman tersebut Ketika menanyakan tanggal pada Li Bai Seketika Erdan teringat saat mempresentasikan tulisannya Bahwa saat musim gugur seorang pangeran akan dibunuh malam itu Ditemani Li Bai Erdan yang saat itu dipanggil Tuan Xie Menjelaskan bahwa dia datang dari masa depan Tentu hal itu membuat Li Bai tak percaya Pada zaman itu wanita gemuk dianggap sebagai wanita yang sangat cantik Namun ada seorang wanita putri Raja Fanyang Yang tak terlihat wajahnya karena dia sangat kurus Ketika melihat tiga orang putra Raja Fanyang Erdan mengatakan pada Li Bai Bahwa malam ini putra Raja yang bernama Si Ke Jin akan dibunuh Kendati demikian ada pendekar Xie yang akan membantunya Li Bai yang kaget mencoba memperkenalkan putra Raja Fanyang Ada Si Ke Goi, Si Bung Su, Si Ke Yan, kakak tertua Dan Si Ke Jin, anak nomor dua Tak berapa lama Sin Ke Jin diserang oleh seseorang Dan seketika membuat Erdan membantu sang pangeran Dengan sebuah karet gelang Dan hal itu membuat penjahat gagal melakukan aksinya Karena hal itu juga membuat putri Raja bernama Lingzi Turun lalu bertemu dengan Erdan Hmm, bisa-bisanya ya cewek cantik begini dibilang jelek ya kan Setibanya di kediaman Sin Ke Jin, Erdan kini yang dianggap pahlawan Mengatakan bahwa kakak tertuanya Sin Ke Yan berencana membunuh Ke Jin Malam itu Erdan berusaha melemparkan liontin giyonya Berharap bisa kembali ke tempat asalnya Tak kunjung berhasil, Lingzi menghampiri Erdan Lalu membawanya jalan-jalan Setibanya di tempat hiburan malam Erdan dan Lingzi bertemu dengan Sin Ke Jin Di sana mereka mengetahui sebuah fakta dari Nguping Bahwa kakak tertua mereka Sin Ke Yan menyuruh seseorang untuk membunuh Sin Ke Jin Karena iri kepada Ke Jin yang lebih darinya Ke Yan berencana membunuh adiknya tersebut Asik Nguping akhirnya mereka ketahuan Suruhan Ke Yan bernama Suparto segera beraksi untuk membunuh Ke Jin Namun Ke Jin malam itu berusaha melawan Sementara Erdan dan Lingzi berusaha kabur Sembunyi di suatu tempat Erdan dan Lingzi dihampiri oleh Ke Jin Masih dalam keadaan dikejar oleh Suparto Mereka pun kembali kabur Di momen itu seketika Erdan melemparkan liontin giyonya yang bercahaya Yap mereka bertiga pun akhirnya masuk ke dalam cahaya tersebut Hingga membawa mereka ke tempat asal Bang Erdan Ternyata Suparto juga memiliki liontin giyonya tersebut Dan membuatnya masuk ke dalam cahaya itu Erdan, Lingzi, dan Ke Jin kini berada di tahun 2012 di masa depan Dalam perjalanan menuju rumah Erdan Mereka dipandang aneh oleh para penumpang bus malam itu Ya karena pakaian mereka Setibanya di rumah Erdan Mereka berdua tampak aneh melihat benda-benda modern di masa kini Sementara, Mas Suparto nyasar di tempat orang yang lagi syuting film klasik Pas pula ya kan Pagi harinya, Mas Suparto yang bingung tempat apa yang disinggahinya ini Tak sengaja melihat ayam bakar Tak mempunyai uang, Mbak Kasir menyuruhnya untuk ambil uang di ATM Di ATM, Mas Suparto melihat cara orang-orang di sana untuk mengambil uang Ada yang sambil nelpon, seolah ngomong sendiri Ada yang sambil joget juga Dan ya cara itulah yang diikuti Mas Suparto Hmm kunjung tak berhasil Mas Suparto akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa Karena telah menghancurkan ATM Di rumah Erdan Lingzi memasakkan sesuatu untuk sarapan dengan cara yang berbeda Ya menggunakan pedangnya untuk memotong Selesai sarapan, Erdan berencana ngajak mereka untuk jalan-jalan Namun sebelumnya, Kejin dan Lingzi dibawa ke salon untuk dipermak penampilannya Oke, kini mereka tampil begitu mengagumkan Cantik dan tamfan Di bawah jalan ke mall, tentu banyak hal aneh yang mereka lihat Dan itu membuat mereka senang hingga membeli apa yang mereka sukai Di perjalanan pulang, ketika hendak melewati rel kereta api Mereka melihat bocah cilik menangisi seekor anjingnya yang terjebak di rel kereta Dan semua orang dibuat kaget dengan aksi Lingzi yang membantu seekor anjing di saat kereta api akan datang Dengan dibantu sang kakak, mereka melompat dari atas kereta yang melaju tersebut Ya, hal itu membuat semua orang memvideokan mereka Di rumah sakit jiwa, video pahlawan Lingzi dan kakaknya sudah tersebar di televisi Mas Parto yang tak sengaja melihat lalu memukul televisi tersebut hingga hancur Bahkan membuat para suster menyuntikkan obat penenang untuknya Di rumah Erdan, Kejin yang melihat jam bersamaan dengan kentang sedikit menanyakan benda tersebut Lantas, Erdan menjelaskan bahwa jam untuk menunjukkan waktu Sedangkan kentang dapat digunakan untuk pembangkit listrik Penggunaan listrik harus hati-hati karena kalau salah-salah dapat menyebabkan kematian, kata Erdan Mendengar itu, Shin Kejin diam seolah memikirkan sesuatu Tak berapa lama mereka kedatangan tamu Ya, Mbak Ansi datang untuk menawarkan model iklan kepada Lingzi dan Kejin yang sedang naik daun Erdan yang awalnya berat hati, namun karena Kejin dan Lingzi setuju, akhirnya Erdan menerima Oke, eseknya pun mereka syuting Hingga dibanjiri para awak media di sana Di sisi lain, Ansi tampak membaca artikel sejarah kerajaan Fenyang dari iPad-nya Lalu mencoba menghampiri Shin Kejin sembari berkata Kau baiknya tidak jadi model, karena seharusnya kedudukanmu lebih dari ini Seolah mengisyaratkan agar Shin Kejin segera menjadi raja di kerajaan ayahnya Ansi pun memberikan iPad-nya kepada Kejin Setelah membaca, tampak raut wajah Kejin seketika berubah Hingga di rumah, Kejin masih terus membacanya Kayaknya ada sesuatu yang aneh, apa yang dibaca Kejin? Tapi entah apa, aku pun gak tahu Di rumah, ketika Erdan dan Lingzi pulang Dengan segera, Kejin menyampaikan bahwa kakak tertua mereka Berencana ingin memaksa sang ayah untuk mengangkatnya sebagai raja Khawatir akan memakan korban, Kejin berniat untuk kembali ke kerajaan Yap, mereka semua akhirnya berangkat Di tempat lain, Mbak Ansi mendapat pesan masuk dari Kejin Yang mengabarkan bahwa Kejin akan kembali ke kerajaan Namun, hal aneh terlihat dari raut wajah Mbak Ansi Seperti ada sesuatu yang sedang direncanakan Yap, malam itu mereka telah sampai di dinasti Tang Dengan segera, mereka menghentikan perbuatan kakak tertua mereka Yang berusaha mengancam sang ayah Dengan gerak cepat, Kejin tiba-tiba membunuh sang kakak Melihat itu, tentu sang ayah menangis Setelahnya, Erdan sempat merasa bersalah Karena informasi darinya membuat Kejin membunuh saudaranya Namun kemudian, Erdan menyampaikan pada Kejin Bahwa dia juga mempunyai urusan lain di kerajaan mereka Ya, Erdan tampak menulis sebuah cerita tentang kerajaan tersebut Hingga ketika terbit, buku tersebut banyak yang menyukainya Di tengah tenar itu, Erdan menyampaikan Niat baiknya untuk menikahi anak raja, Mbak Lingzi Yap, akhirnya sang raja menerima Kemudian mereka pun menikah Di suatu malam, Erdan pamit ke Kejin akan membawa adiknya ke masa depan Yap, mereka pun pergi malam itu Kejin yang seorang diri tiba-tiba dihampiri oleh An si geng Kok bisa bang? Entah, aku pun gak tau Tapi yang jelas, pasti ada rencana lain yang dipersiapkan orang dua ini Tunggu aja ya Nah, di masa kini, menggunakan bus arah pulang Erdan dan Lingzi dibuat kaget sob Dimana para manusia seketika menghilang Seolah sejarah di masa lalu ada yang berubah Ketika sampai di rumah, Erdan segera mengambil buku sejarah Dan benar saja, isi buku juga berubah Dimana di buku sejarah itu mengatakan Bahwa setelah membunuh ayah dan adik bungsunya Sin Kejin berusaha merampas kerajaan dengan senjata rahasia yang dibuatnya Seketika, hal tersebut membuat Erdan teringat dengan beberapa hal yang pernah dijelaskannya dulu Peta dan kentang Ketika hendak berangkat menuju dinasti Tang Tiba-tiba, Leontien Gyoknya pecah Bingung harus gimana Akhirnya, Mas Parto tiba-tiba datang dengan menawarkan batu gyoknya Yap, mereka pun dengan segera menghentikan niat buruk Bang Kejin Dengan datang ke dinasti Tang Setibanya di dinasti Tang Erdan tak sengaja masuk ke dalam sebuah lobang dan terperangkap Dengan segera, Erdan menyuruh istrinya untuk pergi Di kediamannya, Kejin tampak membahas perluasan wilayah bersama Ansi dengan menggunakan alat listrik buatannya Dimana diketahui ternyata iPad yang diberikan Ansi waktu itu dimanfaatkan oleh Kejin untuk mempelajari lebih dalam tentang pembangkit listrik dari kentang Demi mencapai keinginannya menjadi penguasa dunia Tentu hal itu membuat Erdan merasa bersalah Selanjutnya, anak buah Kejin telah berhasil membuat senjata listrik Saat itu, diam-diam Lingzi masuk ke ruangan pembuatan senjata listrik tersebut Lingzi yang ketahuan diserbu oleh anak-anak buah Kejin Namun dengan pistol airnya, Lingzi berhasil mengalahkan mereka semua Dan tiba-tiba Erdan yang disandra muncul Kejin yang juga ada di sana berkata Kalian jangan ikut campur Mendengar itu, Lingzi menasihati sang kakak Kak, seorang raja mencintai bukan menguasai Hmm, dengar tuh para raja di negeri ini Mencintai bukan menguasai Hmm, canda raja Ketika Kejin akan menyentrum Erdan Seketika Mas Parto datang lalu memutuskan tali ikatannya Setelahnya, Mas Parto habis dihajar oleh Kejin dengan ilmu listriknya Sementara Erdan dan Lingzi berusaha memutar alat pembangkit listriknya Agar menimbulkan tegangan tinggi Dan akhirnya, listrik yang dikuasai Kejin menimbulkan tegangan tinggi yang membuatnya terpental tak berdaya Mas Parto yang jatuh berusaha diselamatkan oleh Erdan Ketika akan kabur, Kejin belum menyerah Dengan tenaga listrik di tubuhnya, Kejin kembali menyiksa Di momen itu, tiba-tiba adik bungsunya muncul lalu memukul Kejin Yap, dengan segera Erdan dan kawan-kawan segera bersembunyi Namun, Kejin masih belum menyerah Ketika akan menyerang mereka yang tersudut dengan ilmu listrik Sontak Lingzi mengeluarkan senjata karet gelang hingga mengenai wajah Kejin Erdan kemudian beraksi menggunakan senjata rahasia ala Mas Parto Ya, suntik penenang Ternyata Mas Parto membawa suntik tersebut Terkena suntik itu membuat Kejin lemah tak berdaya Hingga jatuh dari lantai atas Berhasil menumbangkan Kejin, Erdan berkata Kalaulah di dunia ini tidak ada orang yang berniat buruk Maka dunia ini akan damai Sementara di tempat lain, An Si berusaha meninggalkan kerajaan Entah bagaimana caranya bisa masuk dan keluar Suatu hari, Mas Parto membawa Erdan dan istri ke rumahnya Untuk menjelaskan kenapa dia bisa punya Liontin Gyo Ya, sebenarnya itu bukanlah Gyo, melainkan batu meteor yang dulu pernah jatuh Nah, saat itu Mas Parto mengejar sumber cahaya lalu berusaha mengambil batu tersebut lalu dibuatnya Liontin Tak lama menjelaskan datang istri Mas Parto yang sangat mirip seperti kakaknya Erdan Dari sana, Erdan menganggap bahwa Mas Parto adalah leluhurnya Sebelum pergi ke masa depan, Mas Parto memberikan pedang kepunyaannya sebagai kenang-kenangan Oke, masalah beres Erdan dan istri pun berangkat ke masa depan Suatu ketika di masa depan, Erdan dibuat kaget dengan pedang yang pernah diberikan Mas Parto Tiba-tiba penutup pedang tersebut bertuliskan Tolong selamatkan Suparto 2013 Tentu dong hal tersebut membuat Erdan dan istri merasa bingung Apa ini? Di malam harinya, tiba-tiba mereka kedatangan tamu Yah, orang itu adalah Erdan dari masa depan tahun 2033 Dimana Erdan masa depan datang untuk meminta agar Erdan datang ke tahun 2013 Untuk menyelamatkan kehidupan Erdan masa depan juga telah mempersiapkan Liontin Gio begitu banyaknya Dengan bingung, Erdan dan istri dibuat panik Yap, dengan begitu cerita pun selesai Sebuah film dengan judul Ultra Reinforcement Film yang dirilis tahun 2012, asal Tiongkok ini dibintangi oleh Wallace Huo, Jing Tian, Dylan Kuo, dan Chung Tadming Mengangkat genre komedi romantis dan sci-fi, film ini ditulis dan disutradarai oleh Lam Ching Chung Dengan durasi yang pas, yaitu 1 jam 35 menit Film ini begitu membuat para penonton terhibur dengan cerita yang disajikan Time travel yang disajikan juga mudah untuk dimengerti Dalam film ini, kita akan diberi beberapa pengetahuan tentang masa dinasti Tang di saat kejayaannya dulu Sang sutradara, Lam Chi Chung, bisa dibilang berhasil mengarahkan film ini dengan maksimal Walau ada beberapa hal yang masih terkesan tidak alami Ketika adegan lompat, serta ilmu listrik yang ditampilkan, rasanya masih kurang begitu natural Namun, semua pemeran dalam film ini berhasil memerankan karakter yang dimainkan dengan sangat elegan Dari Ultra Reinforcement, kita belajar bahwa hiduplah menjadi manusia yang sederhana Cukup untuk tidak mempunyai niat buruk dan selalu membantu sesama Serta, jika diberi kepercayaan untuk memimpin, berusahalah untuk mencintai orang yang telah memberikan kita kepercayaan Bukan malah memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi Oke, bagi kalian yang suka dengan cerita film ini, boleh banget untuk ditonton secara detail Dan masuk pada penilaian Biru perfilman UBR Media memberikan rating film Ultra Reinforcement 6,4 Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Enthusiast Kamsahamnida, bye-bye Sub indo by broth3rmax